Orang lagi sholat, ini ahli quran semua ini yang belakang Ahli quran, ahli zikir, lagi sholat mikirin salah imam Ada yang begitu gak? Jadi, jadi makmum tapi juri Ada yang jadi makmum begitu? Bener Terus ingat Allahnya kapan? Bener ya begitu ya? Padahal tadi itu ahli zikir loh Di dalam sholat pun dia mengejek orang, apalagi di luar Maka saya gak heran kalau orang baru belajar torekot terus mengejek torekot lain Wajar kan baru belajar Ketika seseorang Sudah cinta kepada Rasulullah SAW Dengan kolbunya Dia akan mencari nama itu di kolbunya Sallallahu alaihi wa sallam Dia akan sebut-sebut, sebut-sebut Sadar, tidak sadar Lain dengan orang yang bersyarat cintanya Dia bersolat kalau lagi ada hajat Kalau gak ada hajat Sudahlah jangan bersolat Lagi ada usaha nih 4.444 kali Itu mah soleh, orang-orang soleh begitu Tapi kalau muhibbin di atas itu Kalau orang soleh abid Ahli ibadah Dia ibadah amri Ya Rasulullah SAW Itu salawat Melihatin mobil orang bagus Salawat ah Melihatin rumah orang bagus Salawat ah Ya masa itu harus sudah lewat Ini masa sekarang Mengenal Rasulullah dengan cinta Orang kalau cinta Jangankan seribu salawat Seratus ribu pun dia jabani Orang kalau sudah cinta Lebih dari salawat Dirinya, hartanya dia korbani Salallahu alaihi Tapi kalau belum cinta Baru zikir sedikit Langsung lagi Ya Allah Ya Rasulullah Aku sudah miridat Sudah mengamalkan ijazah dari Habib Tapi kok belum Dia jawab juga Apalagi ini musim pemilu Setiap caleg minta miridat Masya Allah Masya Allah Nah kita mah kasih aja ya kan Masih aja Tuhan bergantung jatah dia nanti Allah Masya Allah Masya Allah Mubarakat Allah Kalau kita doa Bagaimana kita gak doa Kita doa Atau kita gak doa Pengetahuan Allah Sama ya Terus Ngapain doa Ngapain doa Makanya ada orang yang kebeling Naji hatikan Itu hakikat setan Anda memang musim doa Allah kena tahu Belakwa amat Gak gitu-gitu amat kali Ya Anak kita Anak saya misalnya Punya anak kan sebagian besar Kalau gak cari dulu Biar asbab punya anak Kalau punya anak Kita tahu nih kebutuhannya apa Tapi kita senang loh Anak itu ngeranya Minta beli apa Tapi ngeranya yang pantas Nah ngeranya kepada Allah Sudah pantas belum Sudah pantas belum ngeranya ke Allah Mau jadi miliarder dari sorga Jadi omrat sorga Mau Jangan minta dikabulkan disini Serius Karena semua orang yang nanti masuk sorga Dia kemudian bingung Diberikan manzilah tempat yang tinggi oleh Allah Fasilitas yang tak terbatas Lalu ditanya Ya Allah Aku kan gak pernah minta ini Apa dia apannya Ini alasir Balasan doa Yang dulu belum dikabulkan di dunia Apa kata dia Ya Allah Seandainya Semua doaku Tidak dikabulkan di dunia Disini saja Cemakan Cemakan Nah itulah Manusia itu kan Berhentap pikan Dan cemakan Tapi kan Kita kan masih di dunia Kayak Allah gak ngerti dunia aja Kita kan masih butuh ini Dan itu Kan punya anak istri Masih makan Ya Allah Kayak Allah gak ngerti Ada urusan MP semua Ya Seidina Abu Bakar Ditanya Waktu semua Asennya dipindah Ke rumah baginda Nabi Muhammad Nabi Muhammad Pindahin ke Baik tulmar Apa kata Rasulullah May Abu Bakar Apa yang kau tinggalkan Untuk keluarga mu Jepang di apa Allahu Rasuluhu Waladzikrullahi Akbar Ada ayat begitu gak Lahafis ya Waladzikrullahi Akbar Sungguh Menyebut Allah itu Lebih besar Maka keluarga Asyidna Abu Bakar Tidak pernah miskin Walaupun semua Harpannya dikasih Kebanginda Nabi Muhammad Masya Allah Saya emang belum sanggup Begitu Enggak sanggup Tapi udah mulai-mulai belajar Ya Generaan kita mulai satu-satu Kita kasih kayaan asal Mulai satu-satu Lama-lama sama rumah Kasih kayaan asal Begitu semua nanti Wakaf 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 Malu Rasulullah Masya Allah Kesel Pelan-pelan Kalau kayak kita ini pelan Pelan-pelan Berani gak Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Beriswa Alhamdulillah Alhamdulillah Bagi Allah Sama aja Orang baca Aja-wajalah Sama aja Bagi Allah Kolbunya Orang Jawa Baca Haknya gimana Al-Kamdul Bagi Allah Ada masalah Ada orang Munasih Di zaman Nabi Baca Quran Tapi Allah Benci Maka Ciri-ciri Al-Quran Munasih Dia suka Meremehin Orang Suka Meremehin Bacaan Orang Kita Membaca Quran Semua kan ini Membaca Quran Baca Quran gak Suatu kan Kakek guru saya Namanya Sheikh Abdul Malik Al-Mukri Beliau Ngambil Sanat Quran Di Mekah 5 tahun Lalu Dilanjutkan Di negeri kita Di Sumatera Barat Ada satu Kampung Namanya Batu Hampar Bantu Hamparnya Bukan di Bukan di Batam Bukan di Malaysia Bukan Ini di Sumatera Barat Namanya Sheikh Abdul Malik Orangnya Sama dengan Beliau Kori kita Ya Allah Izinkan Mata batin Lebih kuat Dari mata Zahirnya Tapi Dihatau Dan bisa Baca Quran 7 Kiraan Yang Allah Zahirkan Mata Zahirnya Bisa 7 Kiraan Lebih Canggih Beliau Guru Said Satu Kali Diperintah Oleh Mursidnya Sheikh Muhammad Arshad An-Nakshbandi Waktu musim Khalwat Kamu pimpin sholat Maka belum pimpin Tiba-tiba hatinya tergerak Baca satu surat Surat yang sudah dihapal Oleh ibu-ibu yang di depan saya Ini dan bapak-bapak semua Surat Ad-Duhan Salah satu kiraatnya Dimana Kalau bacaan Tuhan Kalau gak salah Namanya Imalah Bukan He Antara A dan I Orang Arab Gak ada baca E Tapi bunyinya Matulingak kita Kedengerannya Padahal bukan E Antara A dan I Orang Arab Asli Gak pernah ngomong E Itu gak Arab Arab Syam Itu orang Arab Sudah bukan Arab Asli Maka dibacalah Waduhai Begitu Sampai terakhir Selasai sholat Murid-murid beliau Di dalam sholatnya Gak ingat Allah Ternyata Di dalam sholatnya Dimongong Imam kita Gak lebih bagus Bacaannya Daripada Kalau sekarang Ikrok Kalau dulu An-In-Un Itu namanya Metode Baghdadi Ya Pernah dengar Metode Baghdadi Orang Sunda An-In-Un Gak Ada Ungkat Sundanya gak Gitu-gitu deh Bertawinya ada gak Apa An-In-Un Alin di atas A A Gitu-gitu ya Aduh aku maaf Oke Saya pun belajar itu Cuma seminggu Langsung diganti ikrok Oleh beliau Oleh murid beliau Jadi apa kata nih Ini orang Torekoh nih Alizikir semua Alizikir kolmu Katanya Katanya Orang Torekot Katanya Maka tidak semua Orang Torekot ini Sampai kepada Hakikatnya Lagi sholat Apa katanya Yang diimam Ini bacaannya Gak lebih bagus Dari Boca kecil Yang belajar Metode Baghdadi An-In Habis itu Apa yang terjadi Syekh Muhammad Karsha Ngasih tahu Mereka Saya Dengar ini Dihikayakan Langsung oleh Kicipnya Yang kamu Yang kamu Dengar itu Itu bukan Bacaan Anak SD Anak TK Itu Bacaan Salah satu Kiraat yang Yang tujuh Ya Ada cara Bacanya disitu Pakai Imala Mereka bingung Imala itu apa Tapi yang paling penting Bagi saya Bukan ilmu Kiraat disitu Orang Lagi sholat Ini Ahli Quran semua Ini yang belakang Ahli Quran Ahli zikir Lagi sholat Mikirin Salah imam Ada yang begitu gak Jadi Jadi makmum Tapi juri Ada yang Jadi makmum Begitu Bener Terus ingat Allahnya kapan Ya Bener Bener Ya Begitu Padahal Tadi itu Alih zikir Di dalam sholat Pun dia Mengejek orang Apalagi di luar Maka saya gak heran Kalau orang baru belajar Torekot Terus ngejek Torekot lain Wajar Kan baru belajar Udah lama Juga masih bisa Kalau dia cuma Disitu-disitu aja Torekot itu jalan Tujuan kita Bukan ke jalan Tujuan kita Sampai ke Ujung Yaitu Mahabbatullah Mahabbatu Rasulillah Sallallahu'alewa 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 Sallallahu'alewa